Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro and sister, apa kabar? Sehat selalu Semoga kita tetap menjaga kesehatan Menjaga imun tubuh agar tetap sehat Bro and sister, kabar dari Pulau Dewata Bali Bagi kita semua sangat memilukan Saya tidak mau melihat dari sisi hukumnya Saya mau melihat dari sisi komunikasi dan informasi Yang disampaikan oleh korban, yaitu Jerin Jerin adalah seorang musisi, drummer dari Bali Yaitu dari musik band Superman Is Dead Saya baru tahu Jerin ketika rame-rameah kasus Tentang demonstrasi di Bali Yakni mengatakan dan mengungkapkan bahwa IDI merupakan kacung WHO Nah, IDI tentu bagi kita Ya mungkin gimana ya Dia harus merasa protes, marah Oleh karena itu Mengajukan ke Melaporkan ke polisi dan diajukan ke Pengadilan Nah, kemarin Kita mendengar bahwa Jerin telah diponis 14 bulan penjara Lebih ringan dari tuntujan jaksa Yakni 3 tahun Seharusnya Kalau kita berlandaskan kebebasan berpendapat Yang dijamin oleh undang-undang Di Republik Indonesia Jerin tidak pantas Tidak sepatutnya dihukum Saya banyak sebagai redaktur Hukum dan kriminal di Koran Dua tahun menangani des Hukum dan kriminal itu Banyak melihat bahwa Persoalannya itu bisa diatur Dan bisa diselesaikan Berdasarkan Sila keempat Pancasila Yaitu Kerayatan dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan Dalam permusawaratan Perwakilan Nah Disini Kalau memang benar-benar Mengamalkan Pancasila Ini harus melakukan Musawarah dan Mempakat dengan Jerin Memanggil Jerin Menyatakan permintaan maaf Sambil menjelaskan Bahwa Ini tidak ada hubungan Tidak punya Kacung Tidak Tidak bekerja sebagai Kacung WHO Yaitu Itu dijelaskan Dan itu diumumkan Keseluruh media Cetak Dan Jerin Melakukan permintaan maaf Nah Kalau kita melihat Kasus Jerin Itu sangat kecil sekali Tidak ada apa-apanya Bagaimana dengan Trump Yang menuduh WHO Bekerja sama dengan China Menuduh China Produksi Corona di Wuhan Kenapa China Tidak Mengajukan Gugatan di Mahkamah Internasional Kenapa WHO Tidak menuntut Trump Itu lebih berat Persoalannya Sebenarnya Kasus Trump Dibanding Kasus Jerin Yang sangat Kecil bagi kita Nah Bagi saya Atau bagi Saya pribadi ya Melihat bahwa Apa yang dilakukan Oleh IDI Ini sangat Miris Karena Seharusnya Tidak Memenjarakan Jerin Seperti saya katakan tadi Harus melakukan permintaan maaf Dan pihak IDI Ya apa susahnya Melakukan klarpi Saya menjelaskan Tidak ada Dengan mengandalkan Komprengsi pers Sebesar-besarnya Selesai persoalan Jerin merupakan aset Seni Pulau Bali Bahkan masyarakat Indonesia Banyak penggemarnya Seharusnya tidak Dipenjarakan Kedepan Kalau persoalan Sekecil ini Ya Masyarakat Indonesia Tidak bisa lagi Percaya kepada Hukum Tidak ada Kebebasan Berpendapat Rusak kita Sebagai negara Yang Berdasarkan Pancasila Dan demokrasi Persatuan Seakan-akan Direnggangkan Ya Mau tidak Mau Bagi pengikut Jerin Ya Persatuannya Dengan IDI Tidak ada Tidak ada Erat lagi Tidak ada Kerjasama Yang baik Karena Merasa Dikangkangi Dikangkangi Sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia Jadi Sebaiknya Mungkin Ya Bagaimana lah Pihak hukum Untuk Banding Dan Membebaskan Jerin Dari Jeratan Hukum Agar Masyarakat Betul-betul Percaya Bahwa Hukum Di Indonesia Itu Ditegakkan Kebebasan Berpendapat Itu Dihormati Dan Ada Klarifikasi Tidak 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 Langsung Main Penjara Begitu Saja Oke Selamat Beraktifitas Salam Hangat Selalu Mereka Dan Ingat Bro Selama Ini Penjara Bukan Akhir Dari Segalanya Memenjarakan Jerin Itu Adalah Presiden Buruk Kedepan Yaitu Presiden Kebebasan Berekspresi Kebebasan Berpendapat Jadi Masyarakat Makin Tidak Tidak Berani Lagi Memangkan Pendapatan Yang Brilian Dia Takut Padahal Itu Kadang Pendapat Pendapat Bisa Diolah Bisa Digodok Sehingga Menjadi Hal-hal Yang Perbaikan Kedepan Begitu Brew And Sista Selamat Pagi Waktu Houston